Pemirsa arus balik kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta mulai terpantau ramai. Ada 2.000 kendaraan menuju Jakarta yang melintas di gerbang tol Cikatapa. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter Aulina Iyasha di tol Cikatapa Purwakarta. Aulina, bagaimana arus balik di sana Aulina? Aulina, bagaimana arus balik di gerbang tol Cikatapa sampai siang hari ini saya mengabarkan untuk Anda masih terpantau ramai lancar. Di mana baik itu kendaraan yang mengarah Jakarta maupun yang mengarah ke arah Transjawa. Dan jika kita berbicara data untuk pagi sehingga siang hari ini ada sekitar 2.000 kendaraan yang keluar dari arah tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Namun jika kita gabung dengan data tadi malam sudah ada sekitar 30.000 lebih kendaraan yang keluar menuju arah Jakarta. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menuju arah puncak arus mudik ini sudah semakin dekat. Di mana jika dihitung dari H-7 sampai dengan H-1 lebaran untuk kendaraan yang memasuki Jakarta itu rata-rata biasanya di angka 10.000 hingga 15.000 kendaraan saja. Namun di H-3 lebaran ini sudah ada sekitar 30.000 lebih kendaraan dan dipastikan akan terus meningkat. Untuk arah menuju Transjawa sendiri masih dalam volume yang seibang yakni belum mengalami kenaikan ataupun penurunan. Yakni masih ada sekitar 50.000 volume kendaraan yang menuju ke arah Transjawa maupun arah Kalihurib atau Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Untuk mengenai data arus mudik 2024 tahun ini ada sekitar 1.056.000 pemudik yang telah memasuki gerbang tol terbagi menjadi 4 gerbang tol yakni gerbang tol Cikapek Utama, Cikupa mengarah ke arah Merak dan juga gerbang tol Ciawi yang mengarah ke puncak dan juga gerbang tol Kalihurib. Untuk gerbang tol Cikapek Utama ini ada sekitar 900.000 lebih kendaraan yang sudah menuju arah Transjawa maupun menuju arah Kalihurib. Untuk tol Cikupa ada sekitar 367.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol ini terhitung dari H-7 sampai dengan H-1 lebaran. Untuk arah tol Ciawi ada sekitar 298.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol dan diperkirakan untuk arus balik ini akan jauh lebih besar di mana arus mudik ada di angka 1.56 juta. Diperkirakan untuk arus balik akan ada di angka 1.80 juta pemudik yang akan kembali. Untuk mengenai sistem sendiri yakni akan ada kontraflow, one-way kontraflow dan juga sistem lainnya namun yang akan diberlakukan ini adalah kontraflow dari mulai KM 36 sampai dengan 72. Dan untuk himbawan dari saya Anda harus tetap berhati-hati dan selalu menjaga stamina untuk berkendara. Kembali ke Desvita. Baik terima kasih Aulina Iyasa yang melaporkan langsung dari Kawasan Tol Cikatama Purwakarta Jawa Barat dan selamat bertugas kembali.